Oke guys, selamat datang kembali di Nada Baru Channel Dan di video kali ini Aku akan ngajakin kalian Cari cana kembali Dan spot ini di mata air Paling jernih Berada di lokasi Cimalaka Kabupaten Sumedang Seperti ini guys Airnya sangat jernih sekali Aku jamin kalian Jika kesini pasti letah Dan disini itu Merupakan sarangnya cana Kita akan cari Ke tempat-tempat Yang biasanya cana itu banyak ya guys Sekarang saya ditemani dengan 7 orang Jadi dari rumah saya kesini itu Sekitar 50 menitan Dan saya dapat kabar dari teman Katanya disini banyak cana Langsung saja saya kesini tadi Sore Dan akhirnya Memang betul disini banyak ya guys Tuh lihat tanamannya Bagus tanaman airnya Nah disini itu Banyak sekali ikan cananya Kita akan Cari terus Sampai dapat Ini spotnya Sangat Bagus Tuh Sudah ada ikan wabir Banyak ya Tapi disini Sudah biasa Mungkin tidak bakalan Diambil Sama target kita Sudah terlihat Di depan sana Ada baby cana Nah ini guys Lumayan ya Ini untuk dibawa ke rumah Nanti kita akan besarkan Karena Warnanya Cukup bagus Gondrong Memang terlihat sih Kurang jelas Tapi disini Saya lihat bagus Warnanya sudah mulai timbul Mungkin Karena akibat dari Mata air ini Jernih Tuh kan ada di bawah Tuh kan Di bawah apa tuh Daun Ada kan Kelihatan tuh Kita akan langsung Serok Nah seperti ini Mesti pelan-pelan Nah kita pakai tangan Seperti ini tuh Pelan-pelan ya guys Supaya Tidak keruh Nah langsung saja Ditangkap Seperti ini Lebih gampang Karena Kalau malam hari Ikan cana itu Biasanya pada keluar Kalau siang itu Dilubang Bersembunyi Kalau siang Biasanya lebih gampang Dipancing Barusan terlihat Ada dua ya Kita serok lagi Yang kedua Mudah-mudahan ini dapat Nah Tuh di bawah Mudah-mudahan tidak gagal Tuh kan Dapat Masih ikan Cana ya Tuh Lihat Lumayan kan Tuh guys Sudah dapet dua Memang disini Tempatnya Tempatnya Cana Karena mata Air ini Gak pernah Kering Sampai ke Kota Semedang Airnya disuplai Dari sini Dari Cipantenen Tuh Tangkapannya Banyak Airnya 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 Sangat dingin Sekali Ini berhubung Terang bulan Guys Jadi ikannya Gak pada keluar Semua Beda lagi Sama Gelap Yang Gak ada Bulan Ikan Ikan itu Lebih Cepat Tertangkap Karena Keluar Semua Karena disini Kalau siang Katanya banyak Menurut informasi Dari teman saya Orang Ayo lanjut Tuh Ada Lumayan lah Kalau udah dapet Dua Cari lagi Kalau misalkan ini Hujan Tidak mungkin ya Karena akan Keruh Kalau sekarang Musim kemarau Airnya pun Sedikit Jadi agak Sedikit Surut Sangat gampang Untuk kita Nyari Rencananya Oke guys Kalau mencari Cana Di malam hari Itu Mesti santai Karena Biasanya Kalau malam-malam Itu Ular Pada keluar Jadi Sangat berbahaya Apalagi Disini Itu Banyak Lubang-lubang Di Bebatuan Air Disini Sangat Jernih Kemungkinan Terserap Oleh Pasir Karena Disini Dekat Dengan Gunung Tampomas Yang Ada Galian Pasir Kita Akan Pindah Lokasi Yang Lebih Bagus Katanya Ada Di Depan Sana Tuh Guys Airnya Sangat Bening Cocok Sekali Ini Buat Habitat Sana Jadi Air Disini Itu Gak Pernah Surut Meskipun Kemarau Gak Pernah Kering Disini Juga Banyak Empang Empang Dan Kebanyakan Ikan Wader Ikan Mujair Sama Ikan Sepat Itu Memang Aslinya Jadi Gak Ditanam Gak Ditaburin Benih Ikan Seperti Itu Karena Emang Aslinya Disini Ada Di Lubang Ada Ikan Mujair Juga Ada Green Terror Ada Jadi Terbilang Komplit Disini Kelestariannya Masih Terjaga Langsung Nyamperin Cuman Si ikannya Sangat Lincah Seperti Ini Sangat Gampang Kita Cuman Ada Persiapan Serokan Yang Agak Carang Gampang Ngambilnya Sudah Banyak Stok Padahal Ini Baru Beberapa Menit Turun Ke Lokasi Perguruan Diselokan Seperti Ini Sangat Banyak Sekali Kalau Kita Mau Ngambil Yang Kecil Kecil Seperti Ikan Ceret Karena Target Kita Nyarinya Ikan Cana Jadi Kita Hanya Di Titik Tertentu Nah Ada Lagi Tuh Ini Lumayan Agak Gede Kita Akan Bawa Bagus Ya Cuman Kayaknya Disini Ikannya Gendut Gendut Lumayan Rimnya Tebal Bagus Untuk Dijadikan Bahan Kan Kita Treatment Nanti Di Rumah Banyak Oke Guys Saya Juga Ucapin Terima kasih Sama Orang Sini Karena Ramah Ramah Karena Mereka Yang Menunjukkan Lokasi Perguruan Ikan Cana Sukses Selalu Untuk Kalian Saya Doakan Nanti Pokoknya Disini Tempatnya Ini Ada Lagi Kurang Gede Lagi Gede Ini Cukup Karena Disini Memang Gudangnya Masukin Lagi Harus Kita Tutup Prapat Ini Belut Belut Juga Ada Wah Kabur Yaudah Biarin Biar Tambah Gede Kita Lepas Gampang Nanti Untuk Bulan Bulan Berikutnya Mungkin Ini Akan Jadi Belut Monster Langsung Kita Pindah Lokasi Berikutnya Ini Sambil Arah Pulang Jadi Kita Tadi Ketempat Yang Jauh Ke Hilir Dulu Kita Akan Maju Ke Ulu Sekarang Supaya Si Airnya Itu Tidak Keruh Nah Si Ikan Itu Bisa Bersembunyi Di Lubang Lubang Seperti Ini Di Pondasian Di Bawah Juga Ada Cuman Tidak Terlihat Tuh Kan Ada Banyak Karena Disini Sulit Tidak Kejangkau Cuman Kita Hanya Bisa Melihat Dari Atas Saja Nah Seperti Ini Samping Kanan Samping Kiri Itu Agak Sedikit Dalam Jadi Kita Tidak Bisa Nyerok Karena Serok Pendek Guys Kita Akan Terus Saja Maju Kedepan Sambil Memantau Sarangnya Cana Nah Ini Sudah Ada Tangkapan Lagi Ini Sudah Masuk Ikan Wadir Yang Besar Kemudian Dan 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 Kecil Kita Kasih Kekan Ikan Di Rumah Tuh Seperti Ini Tidak Apat Lagi Tuh Kan Lumayan Masuk Lagi Tuh Lihat Ada Ikan Wadir Yang Agak Jumbo Kita Akan Maju Lagi Kedepan Sana Lumayan Di Sebelah Sini Arus Sangat Deras Kita Akan Melihat Di Pinggiran Pinggiran Seperti Ini Biasanya Suka Ada Bersembunyi Kita Mesti Jeli Untuk Melihat Karena Biasanya Suka Ada Ular Ular Sawah Nah Kita Akan Melihat Ke Sebelah Atas Lagi Mesti Sabar Ya Tangkapan Pada Malam Hari Ini Cukup Lumayan Banyak Berbeda Dengan Malam Malam Biasanya Yang Sering Kita Ngobor Ikan Wadir Di Sini Kita Tidak Ambil Tuh Ada Lagi Wah Langsung Masuk Ke Lubang Mudah Mudah Dapat Kita Langsung Ambil Saja Seperti Ini Mudah Mudah Dapat Ya Lihat Lolos Mungkin Usah Khawatir Di Depan Sana Masih Banyak Guys Kita Akan Melihat Kalau Ikan Wadir Kayaknya Sudah Banyak Yang Kecil Kecil Kita Akan Tangkap Kalau Yang Agak Gedean Dikit Lumayan Kita Kita Akan Maju Lagi Kedepan Sana Ini Area Masih Jauh Luas Kita Mesti Turun Nah Seperti Ini Tuh Guys Jadi Airnya Itu Dari Hulu Sampai Hilir Bening Sangat Cocok Sekali Ketika Kita Musim Kemarau Berburu Ikan Kalau Hujan Sepertinya Agak Keruh Ikan Wadir Banyak Kita Akan Ambil Ikan Cananya Saja Wah Sepertinya Lelos Ya Nggak 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 Pergerakannya Itu Si Ikan Itu Mungkin Akibat Genas Henter Dia Langsung Lari Dia 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 Parinya Saya Lelek Lelek Limbatan Lelek Limbatan Masuk Kemudian Aduh Di Kemudian Aduh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati